Jakarta kurang dari satu bulan lagi, sejumlah lembaga pun merilis survei yang sangat tidak mis. Pembungutan suara Pilkada Jakarta akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Artinya, kurang dari satu bulan, tiga pasangan calon kepala daerah yang bertanding harus bergerak cepat untuk merebut hati masyarakat Jakarta. Sejumlah lembaga pun merilis hasil survei Pilkada. Terbaru, Hitbang Kompas merilis pasangan calon nomor urut tiga Pramono Anu Rano Karno unggul dengan perolehan 38,3 persen. Di susul pasangan, Ritwan Karno Suswono 34,6 persen. Sementara, paswal nomor urut dua Dharma pun tertinggal jauh di angka 3,3 persen. Sementara, suhu PLSI juga merilis pasangan nomor urut tiga Mono Rano unggul di angka 41,6 persen. Diikuti, Ritwan Karno Suswono 37,4 persen dan Danmakun 6,6 persen. Lektan belas ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari sosok hingga program kerja yang disampaikan ke masyarakat. Masih ada waktu kurang dari satu bulan sebelum masyarakat benar-benar melakukan pilihannya. Setiap pasangan calon dan tim kampanye harus bergerak secara cermat untuk memikirkan hati masyarakat. Dan untuk pembahasnya lebih lanjut, Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Yohanes Hendarto, peneliti Litbang Kompas. Dan juga sudah ada Mas Iwan Tarigan, jubir pemenangan dari para Monorado. Dan juga Mas Mustafa Faruk, jubir tim pemenangan RK Suswono. Selamat sore, Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Baik, apa kabar Mas Iwan dan juga Mas Faruk? Ya, baik-baik. Kalau boleh, lain-lain yang lama. Ya, dan sudah ada Mas Yohanes juga. Mas Yohanes? Kabar baik? Ya, selamat sore. Baik. Oh, baik. Oke, dengan Mas Endar ya. Oke, yang pertama kita akan ke dari pihak peneliti Litbang Kompas terlebih dahulu ya. Mas Endar nih sebagai salah satu yang melakukan survei. Mas Endar, kalau kita lihat bahwa dari elektabilitas yang sudah dirilis begitu, ini sangat tipis antara para Monorano, 38,3 persen. Kemudian untuk RK ini 34,6 persen. Sebetulnya bagaimana kemudian bisa survei ini dijelaskan mungkin terkait keunggulan dari pasangan para Monorano bisa meraih keunggulan sedikit lebih tipis daripada pasangan RK Suswono? Mas Endar. Ya, terima kasih. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini dilakukan pada tanggal 20 sampai 25 Oktober dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error 3,46 persen. Dan memang tadi hasilnya, seperti yang sudah dibacakan, untuk pasangan Tuan Kamil dan Suswono ini di 34,6 persen. Dharma Parkun dengan Kun Wardana ini 3,3 persen. Dan Pramono Anung, Rano Karno di 38,3 persen. Sementara masih ada 17,3 persen publik yang masih belum menertukan pilihan. Terkait elektabilitas ini, memang terlihat ada tren yang cukup signifikan dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk bisa di sebulan atau mungkin 3 minggu sebelum nanti hari pencoblosan ini dalam rekaman kami sudah bisa sedikit menyalik dari Rituan Kamil dan Suswono. Tapi, tentu saja persaingan ini masih akan dinamis ya. Mengingat 3 minggu ini adalah waktu yang masih cukup untuk masing-masing paspon menguatkan dukungan dari masing-masing partai politik ataupun afiliasi-afiliasi lainnya, para pemilih loyalnya, dan juga untuk saling memperlebutkan suara dari para pemilih yang belum menentukan pilihannya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, sebelum kita ke Mas Iwan Tarigan yang memiliki keunggulan saat ini, kita akan coba kejubir dari tim Ridwan Kamil Suswono. Begitu sudah ada Mas Faruk. Mas Faruk, bagaimana melihatnya kemudian ini selisihnya cukup tipis untuk kemudian dikejar oleh pasangan calon dari Pramono Rano? Sudah berada di 3,8 persen. Sementara kalau untuk RK saat ini sudah sedikit menurun ya? 34,6 persen. Menurut Anda seperti apa tanggapannya? Ya, baik. Pertama kita terus mempelajari ya setiap adanya hasil sunfei, hasil riset ya. Baik itu dari RSI kemarin, sempat juga dari contracting, dan juga dari kompas. Kita semua terima, kita semua pelajari, dan ini semua jadi bahan buat kita untuk memetakan di mana kelemahannya, di mana yang masih kurang, di mana yang sudah bagus dan harus dipertahankan. Sehingga apa? Bahwasannya yang kita lakukan itu by data. Yang kita lakukan itu berdasarkan hasil penelitian gitu. Jadi, kita masih yakin dan kita masih optimis dengan sisa waktu sekitar 20-an hari ini kita terus berjalan ya, kita untuk terus bersafari. Bahwasannya Pak Iduan Kamil kemarin di video sedang menemui Pak Dinseng Sudin sebagai tokoh masyarakat, sebelumnya juga menemui Pak Jokowi, sebelumnya juga makan malam dengan Pak Prabowo. Kami rasa, apa ya, kegiatan-kegiatan politik dengan mengunjungi tokoh-tokoh ini akhirnya dapat meyakinkan masyarakat bahwasannya pasangan Iduan ini ya memang diridoi oleh tokoh-tokoh publik seperti ini. Di luar itu juga kunjungan-kunjungan ke masyarakat, belusukan-belusukan, belanja masalah, yang itu terus dilaksanakan setiap harinya yang dilakukan oleh Pak Iduan Kamil maupun Pak Suswodo, ini tiap hari kita ada laksanakan terus setiap hari, 5, 6, 7 titik kedua pasangan terus bergerak dan semua itu mencakupi semua market ya, baik itu market masyarakat umum, market ibu-ibu, market anak muda, market anak sekolahan ya, yang muda bisa memilih dan lain-lain. Nah, kami juga melihat bahwasannya bagaimanapun dari riset ini pasti ada margin errornya sekitar 2-3 persen dan kami merasa dengan selisih yang sebenarnya belum terlalu jauh itu kita masih punya waktu ya dan masih punya keyakinan bahwasannya ini masih bisa kalau kita terus kejar ya. Memang apakah ada ketertinggalan ya mungkin bisa jadi, itu terjadi. Tapi artinya ini kita belajar dari hasil survei, kita memahami apa masalahnya lalu kita ya untuk memperbaiki keadaan seperti itu. Oke, optimisme masih kencang saat ini. Kita coba tanyakan juga ke Mas Iwan Tarigan. Mas Iwan, bagaimana ini kemudian elektabilitas dari pasangan Pramonor Rano ini sudah unggul, paling tertinggi yakni 38,3 persen walaupun memang selisihnya cukup tipis ya Mas Iwan? Ya, ini kalau dibilang tipis sudah mulai menebal. Ya, kenapa? Itu dari 0,8 ketika Mas Pram diperkenalkan itu awal Oktober ya. Itu sampai sekarang 2 bulan itu naik 38 persen. Jadi itu sangat tebal kalau dilihat kenaikannya. 0,8 hampir 1 persen ya, 3,8. Nah, ini tentunya ada beberapa faktor yang membuat. Pertama, tokoh yang diterima oleh masyarakat Jakarta. Ini penting sekali. Ya, Mas Pram ini diterima oleh masyarakat Jakarta. Tidak ada penolakan. Ini penting sekali karena calon itu kalau sudah ditolak itu akan sulit untuk sosialisasi. Yang kedua, Bank Dul. Bank Dul ini identik dengan Betawi. Saya itu satu hari, saya pribadi satu hari, tiga titik kampanye setiap hari. Belum ex-relawan Anis yang saya koordinator itu 20 titik per hari. Ya, ex-relawan Anis itu semuanya hampir 90 persen sudah aktif. Yang waktu di Pilpres itu sudah mendukung Mas Pram. Ini sinergi dengan paslon. Paslon itu Mas Pram dan Bank Dul. Ya, ini ditambah dengan organ-organ relawan yang sudah ada dari PDIP maupun Tim Ahok. Ya, Mas Ender, kalau kita lihat nih, tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan Tarigan bahwa faktornya adalah tidak ada penolakan dari masyarakat untuk kemudian ini akan terus begitu pada saat pertama kali diperkenalkan Pramonorano begitu secara signifikan begitu ya, naik terus menurus, terutama saat ini berhasil mengejar ketertinggalannya dari RK. Dan menurut Anda apakah betul faktor-faktor yang membuat masakan ini kemudian meluncur begitu cepat, Mas Ender? Ya, menurut dari hasil survei kami, justru Pilkada Jakarta kali ini sangat menarik ya, sangat seru. Karena tidak ada lagi seperti gambaran di Pilkada sebelumnya, di mana politik identitas itu begitu kuat, namun di sini relatif lebih merata. Artinya, dari masing-masing pemilih, ini sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik secara rasional, maupun juga punya ada ikatan sosial. Misalkan saja tadi disebutkan, ada basis pendukung Betawi, dan dari hasil survei kami, misalkan mereka yang miliki etnis dari Betawi atau Betawi Totok, Betawi Capuran, ini memang cenderung memilih kepada sosok Mas Pram dan Rado Karno, begitu, sidul. Namun, kalau kita lihat lagi, dukungan RK ini juga didapat dari orang-orang Jakarta yang punya KTP Jakarta yang punya hak pilih dan beretnis Sunda. Nah, RK juga punya dukungan di sana, jadi memang lebih merata. Bagaimana dengan suku-suku lainnya? Jawa, Batak, dan heterodemonitas yang ada di Jakarta, ini semua menyebar. Jadi, tidak ada yang satu berkumpul di satu paslon dan sebagainya. Lalu, kita juga lihat dari generasi, memang untuk pasangan RK dan Suswono ini lebih bisa menghimpun dari generasi Z dan pemilih mula. Sedangkan dari Mas Pram dan Rado Karno, ini bisa menghimpun atau menarik simpati dari para pemilik yang usianya, kiranya dari milenial sampai tua. Jadi, semakin tua, usia pemilih ini kecenderungannya untuk memilih Mas Pram dan Rado Karno. Seperti itu. Dan memang untuk salib-menyalib dan persaingan ini, kita bisa lihat dari dukungan parpol, kualisi-kualisi yang memang ada di barisan belakang masing-masing paslon ini. Dan kita lihat memang ada fenomena sweet ticket voters. Artinya, pemilih atau pendukung dari partai politik tidak selalu linear dengan pilihan kepala daerah yang diusung oleh parpol tersebut. Ini terjadi, misalnya, untuk pendukung PKS atau pemilih PKS di Tilek kemarin 2024. ini ada juga yang istilahnya menyebar, menyebarkan dukungannya juga kepada Rano, Mas Pram dan Rano, maupun ke Dharma Perekut. Begitu juga dengan PDIP, para pemilik PDIP, juga tidak hanya memberikan dukungan ke Mas Pram dan Rano, tapi juga ke Dharma dan juga RK dan Suswono. Jadi masih begitu dinamis. Perlu ada soliditas dari masing-masing paslon atau tim untuk menyulitkan barisan partainya di belakang. Baik, walaupun dari PKS ini juga menjadi pemenang dalam mobil kali ini, akan tetapi tetap menyebar suaranya, terutama ada swing voters dan juga undecided voters, yang ini juga masih akan terus sepertinya nanti kita bisa lihat, akan kemana arahnya. Akan tetapi kita coba berikan kesempatan juga pada jubir dari RK, Mas Paruk, Mas Paruk, kalau dari survei ini ada indikasi bahwa Pram dan Rano ini lebih populer di kalangan pemilih dengan pendidikan dasar dan juga kelompok sosial. Sementara, kelebihan dari Ridwan Kamil Suswono, ini juga lebih unggul di kalangan pemilih dengan pendidikan tinggi dan kelompok sosial ke bawah. Apakah ini juga yang akan terus dikencarkan atau malah sebaliknya, masih akan mengarah juga pada kalangan kelompok pemilih pendidikan dasar dan kelompok sosial menengah yang ada pada basisnya Pram dan Rano. Mas Paruk. Kami rasa kami nggak bisa mengkotak-kotakan seperti itu ya, dalam arti yang ini udah bagus ditinggalkan, yang ini belum bagus harus kita kencangin. Artinya, kita harus punya program dan kita memang punya program, punya kegiatan yang memang itu dedicated, yang memang itu spesifik untuk kalangan tertentu. Artinya apa? Kita punya kegiatan-kegiatan yang cocok buat anak-anak muda, silahkan. Kita punya kegiatan yang cocok-cocok untuk kegiatan pengajian juga ada, kita juga punya kegiatan yang cocok buat kalangan ibu-ibu juga ada, senam, dan lain-lainnya. Artinya, nggak bisa kita sampaikan bahwasannya, oh yaudah, kita fokus hanya ke salah satu segmen aja yang memang kita kuat, kita kencangin terus di situ. Karena bagi kami semua warga Jakarta itu adalah harus mendukung Rido, dan ketikapun nanti Rido menang menjadi gubernur Jakarta, semuanya adalah warganya Pak Ridoan kami dan warganya Pak Susono. Sehingga tidak perlu menurut kami ya, kita memotak-otakan membagi dukung yang ini, membagi dukung yang itu. Tinggalkan waktunya aja dan bagaimana sumber dayanya dibagi dengan baik, sehingga ini bisa maksimal untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang ada di Jakarta. Apalagi ketika tadi berbicara mengenai kesukuan, oke lah kita bisa berbicara Pak Ridoan Kamel itu dari suku Sunda ya, dan Pak Susono dari suku Jawa. Tapi apakah kita nggak membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya Betawi? Nggak juga. Kita juga punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya-budaya Betawi. Karena kita juga paham bahwasannya kebudayaan ini jadi suatu hal yang penting dalam aspek pemilihan ini. Oke, baik. Tinggal menunggu waktunya masih ada program-program lain. Oke, kita akan ke Mas Iwan terakhir. Mas Iwan singkat saja bagaimana dengan 22 hari terakhir nanti pada masa kampanye ini untuk terus meningkatkan ataupun mempertahankan dari elektabilitas yang tinggi ini Mas Iwan? Ya, kita bukan mempertahankan tapi akan mendebalkan lebih tinggi lagi. Karena ada 23 persen yang masih belum menentukan pilihannya. Oleh karena itu, Mas Pram ini kan orang yang sangat rajin sekali. Ya, satu hari itu 12 titik. Saya sudah pernah menampingi beliau. Ya, dukungan-dukungan dari suku-suku, segala suku itu sudah agama baik dari Muslim, Kristen, maupun semuanya. Beliau ini sangat diterima. Baik di kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat atas. Karena beliau ini punya karakter yang sangat baik ya. Begitu juga Bang Dul. Bang Dul ini adalah toko yang sangat-sangat populer. Saya itu setiap hari 3 titik pagi, siang, sore saya sosialisasi. Hampir semua kampung itu mintanya, woy Bang Dul datang, Bang Dul datang. Ya, minta supaya Bang Dul datang. Sangat luar biasa. Beliau ini sangat populer untuk kalangan-kalangan masyarakat. Ya, jadi kita akan terus kerja keras. Ya, makin kerja keras lagi. Ya, itu adalah kesepakatan seperti yang disampaikan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Ini kita akan semakin keras untuk bekerja keras. Begitu dengan tim-timnya, baik dari partit politik maupun relawan. Ini kita sudah sangat sulit ya. Sudah sangat sulit untuk terus bekerja keras, menyampaikan visi misi dan kemudian paslon kita. Begitu, Mbak. Jadi, ini adalah pacuan lagi untuk kita terus termotivasi untuk bekerja keras. Baik, terus termotivasi. Semoga dari 22 hari ini dapat digunakan dengan baik. Begitu ya, bagi kedua paslon maupun nanti dari ketiga paslon masuk kami. Terima kasih kalau begitu dari peneliti Bank Kompas sudah ada Mas Endar bergabung sama kami. Kemudian juga Mas Iwan Tarigan, jubir pemenangan Pramono Rano dan juga Mas Mutopal Faruk, jubir tim pemenangan RK Suswono. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih.